Intro Shalom seluruh pendengar dimanapun Anda berada Senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam rehat edisi kami 1-9 Juni tahun 2023 Ya pada hari ini kita akan membaca kerman Tuhan namun sebelum itu mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami yang mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami Atas waktu yang Kau berikan bagi kami Sehingga pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca firman Bila Tuhan sebentar firman yang akan membaca ini Pergunaan dalam kehidupan kami Kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai pedoman Yang akan menuntun jalan kami pada keselamatan Terima kasih Tuhan untuk segala anugerahmu Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan Inilah doa kami Tuhan dengarkan kami Khusus kepadamu Haleluya Kali ini topik yang akan kita dengarkan bersama yaitu berjudul setelah semuanya itu Topik ini merupakan topik yang diambil dari pembacaan kita Yaitu kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Silahkan Bapak Ibu membuka Alkitabnya Saudara-saudari membuka kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Ya firman Tuhan berjudul kepercayaan Abraham Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Dia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambilah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi yakni Ishak Pergilah ke tanah Moriah Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledainya Dan memanggil dua orang bujangnya besok ke Ishak anakmu Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini Aku beserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembayang sesudah itu kami kembali kepadamu Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu Dan memikulnya ke atas bawah Ishak anaknya Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya Bapak, sahut Abraham Ya anakmu Bertanyalah ia Di sini sudah ada api dan pisau Tapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama Menarik sekali memperhatikan kata pembuka dalam perikop ini Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham pada ayat yang pertama Mencoba mengarahkan kepada menguji Jadi kata mencoba ini mengarah kepada Satu makna yaitu menguji Semua yang mana? Tentu semua yang dialami oleh Abraham dalam pergaulannya Yang intens dengan Allah Memisahkan diri dari kampung halamannya Dan mengikat perjanjian dengan Allah Tentang keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar Dan tak terhitung banyaknya bagaikan bintang di langit dan pasir di laut Fasa kehidupan yang tidak mudah telah dijalani dengan taat Salah satunya adalah Dituntut untuk tetap percaya pada janji keturunan Sekalipun sudah menantikan puluhan tahun sampai Sarah mati haid Tetapi janji itu dipenuhi Allah dengan kehadiran Ishak Di masa lancia mereka Patalnya Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran Artinya harus dibunuh Cara persembahan yang hanya dilakukan untuk hewan korban Apa maksud Allah dengan perintah ini? Jika kita berada dalam situasi ini Maka kita pasti membayangkan bagaimana dilema yang berkecamuk dalam hati Abraham Tapi mau diapa? Ini perintah Allah Disinilah iman Abraham kembali diuji Apakah ia masih menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah? Atau sudah beralih kepada Ishak? Apakah ia masih mengasihi Allah lebih dari semua yang terbaik yang ia telah peroleh? Seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya Abraham langsung bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut Sebagai pengikut Kristus Kita harus hidup dalam pengharapan Perjanjian dengan Allah yang menyelamatkan Hati yang terpot kepada Allah Membuat kita mampu melampaui semua ikatan yang dapat membuat kita berpaling dari Allah Yesus katakan Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Hal ini tertulis dalam Matthew 16 ayat 24 Demikian firman Tuhan Amin Mari kita tutup satu dalam doa Dan kita berdoa Terima kasih Allah untuk firmanmu yang luar biasa Yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama-sama Pada kali ini Tuhan kembali kami diingatkan Bagaimana iman seorang Abraham diuji dengan hal-hal yang luar biasa Demikian pula lah kami Tuhan Ajarkan kami Kasihanilah kami Biarlah kami juga memperoleh iman yang baik Sehingga kami tetap menaruh pengharapan kami kepada mu Hanya kau saja Tuhan sumber pengharapan kami Karena kami tahu kau adalah Allah yang hidup Yang ada bersama-sama dengan kami Dekat dalam hati kami Ampuni kami Tuhan Jika iman kami belum terlalu kuat Terima kasih Allah Untuk firman kali ini Biarlah ini menjadi semangat baru bagi kami Untuk kami terus Perbesar iman kami Danlah doa kami Tuhan Dengarkan kami yang berusaha kepadamu Dalam name Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih kepada semua pendengar Sampai jumpa di rehat yang berikutnya Shalom Terima kasih telah menonton